2022 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tadi dimandati Untuk melepas Program Misalnya teman-teman Adik-adik semua Kalau pasti punya Instagram masing-masing Ketika teman-teman Melakukan searching, explore Pencarian terhadap postingan-postingan yang Positif Postingan yang Hari ini kita memberangkakan 350 Pekerja migran Dan ini rutin setiap minggu Tapi yang ingin kita tampilkan Ke publik kenapa dilakukan Terterbuka Melalui media sosial Orang tua dihadirkan Sebetulnya ini bentuk penghormatan negara Kepada pekerja migran Mereka para pahlawan layak mendapatkan Penghormatan seperti ini Tapi ini propaganda kita Peperangan kita Dengan akselerasi Para calon, para sindikat Yang selama ini Menggunakan kaki tangan mereka Turun ke desa-desa Ya mempengaruhi masyarakat Untuk dijadikan mangsa Ya direkrut Diberangkatkan secara diam-diam Yang akhirnya mereka berjiko Mengalami eksploitasi Jadi negara tidak boleh kalah cepat Ya secara propaganda Apakah sosialisasi Diseminasi informasi Kemudian juga Pelepasan seperti ini Dimana mereka mendapatkan Penghormatan orang-orang penting Dihadirkan Ini juga adalah Peperangan dan propaganda kita Untuk kita menjadi pemenang Yang satu saat Edukasi ini Melahirkan kesadaran Masyarakat bahwa Mereka akan berangkat Karena itu hak Yang dijamin oleh konstitusi Untuk mendapatkan pekerjaan Tapi memilih berangkat secara resmi Dan jika berangkat secara resmi Mereka juga sadar Bahwa resikonya Sangat membahayakan Diri mereka Dan bahkan keluarga mereka Nah mohon doa restu Berbagai inovasi Terobosan Untuk memberikan Format negara Terus kita lakukan Dan mudah-mudahan Tentu dukungan Politik anggaran Dari parlamen juga Ini semakin melihat Bahwa Tata kelola penempatan Dengan berbagai inovasi Juga transformasi Yang sedang berjalan Ini penting Untuk menghadirkan negara Dalam memiliki Pelindungan bagi pekerjaan 161 Kita direbek Proses hukum Sekarang sudah di Polda Metro Jaya Dan Kapolda Sudah hadir langsung Konferensi PES Bareng dengan saya Di kantor BP2M Proses ini jalan Dan kita targetnya Dalam memenjarakan Siapapun Mereka yang kita sebut Sebagai sindikat Penempatan illegal Tidak boleh Tidak boleh hukum Hukum hanya menyentuh Aktor-aktor di lapangan Calot-calot Tapi juga menyentuh Siapa mastermind Di balik bisnis kotor ini Perusahaannya sudah jelaskan PT Jam Jam Kemudian Direktur Utamanya Sudah jelas siapa Ya silahkan sekarang Menjadi kewenangannya Dari Polda Metro Jaya Untuk melakukan proses Apakah mereka yang mungkin Masih bisa mengerti lagi Pak Ya Bp2M Sudah menindaklanjuti Pengusulan ke naker Agar mencabut izin Nah kewenangannya kan dinake Apakah naker menyetujui Usulan kita Hulu alam bisawak Ya Tapi selama ini Kalau ada perusahaan nakal Perusahaan brengsek Mereka yang terlibat Penempatan illegal Rekomendasi kita Pasti pencabutan izin Kita gak akan main-main Dan kita gak akan Kompromise dengan Apapun bentuk Pendagangan orang Pak Pak Wantun dulu Pak Wantun Tipe-tipe gak Pak Wantun dulu Sistem pelacakan PMI itu Gimana Pak Ya Robosan sistem pelacakan PMI Pak Belum dapet ya hingga hari ini Kita baru mendetek Misalnya Siapa mereka Berasal dari kampung mana Bekerja di negara apa Gajinya berapa Berangkat kapan Diberangkat oleh siapa Berakhir kontrak kapan Titik koordinat mereka tinggal dimana Baru itu Nah sementara Masalah yang dihadapi PMI Kan tidak selamanya Ketika dia ada di tempat tinggal Atau ada di Tempat penampungan Tapi bisa saya kesat Mereka jalan keluar kan Nah sistem itulah yang kita sedang Ya Membicarakan dengan berbagai pihak Agar ketika mereka ada masalah Dimanapun mereka berada Mereka bisa Menggunakan aplikasi Panik button Yang ketika Panik button Terkoneksi dengan sistem kita Tindakan cepat Kita bisa segera lakukan Dengan komunikasi dengan KBRI Untuk melakukan Empatkuan penyelamatan Yang mudah-mudahan lah Kita segera menemukan sistem Yang lebih canggih ya Memberikan pelindungan pada PMI Jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton